Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai paham tidak boleh berbohong walaupun bercanda kecuali boleh berbohong dalam tiga hal ini yang pertama boleh berbohong mendamaikan dua orang yang sedang berkelahi A dan B berkelahi kita bilang kepada A itu B minta maaf loh sama kamu akhirnya mereka dabai yang kedua boleh berbohong menyenangkan hati suami atau hati istri misalnya nih suami kita ngasih kita baju warnanya merah kulit kita hitam gak cocok terus kita bilang bagus bang boleh menyenangkan hati suami atau hati istri kemudian selanjutnya boleh berbohong dalam kondisi berperang berperang gak mungkin jujur ya perang itu kita pasti bohong karena itu adalah strategi dalam perang so teman-teman hanya boleh berdusta dalam tiga hal ini gak boleh berdusta untuk kebaikan orang banyak bilang dusta untuk kebaikan padahal kadang-kadang dia sedang berdusta menutupi kesalahan bukan untuk kebaikan misalnya dia dilarang nih sama suaminya ke rumah teman dia bilang dari mana dari pasar loh kan saya berdusta ustajah untuk kebaikan biar suami gak marah enggak itu bukan berbohong untuk kebaikan tapi itu berbohong menutupi kesalahan itu dua hal yang berbeda ya semoga bermanfaat Neloki disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh